Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Oke kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara untuk membuat akun jumper Nah akun jumper ini tujuannya dibuat untuk bersaing dengan para sultan atau para spender yang nanti kalian temui di kota tujuan kalian yang ada di game Warpad ini Terutama di server yang lebih baru dan server yang belum terlalu banyak saingannya ya Jadi disini saya sarankan kepada kalian, kalian buat akun itu di server lama ya Agar kalian bisa membuka semua kabut yang ada Kalian bisa lihat disini semua kabutnya itu hilang Oke kabutnya hilang Dan kalian tinggal checklist yang menu cari Nah kalian bisa lihat disini yang berwarna kuning itu seperti kotak-kotak ya teman-teman Tinggal kalian klik saja Oke setelah kalian klik disini kalian tinggal mengklaim semua hadiah-hadiah yang ada di gudang terbengkalai ya Oke ataupun hadiah-hadiah jarahan rampasan jarahan Jadi seperti ini ya kita lihat ini rampasan Kita bisa mendapatkan gold paling banyak itu sekitar 600 ya Jadi kalian bisa menabung gold sebanyak mungkin Dan selain itu kelebihan untuk bikin akun jumper disini saya upgrade dulu ya teman-teman Disini nanti akan ada bangunan produksi ya Disini nanti akan ada bangunan produksi dimana kita bisa membuat bahan-bahan untuk membangun ya Disini kita bisa membuat bahan-bahan untuk membangun atau mengupgrade bangunan-bangunan yang ada di pangkalan kalian atau di base camp kalian Jadi ini salah satu cara untuk mencuri star ya agar kalian sudah memiliki bahan yang cukup Dan kalian bisa lihat disini akan mendapatkan tiket ya teman-teman surat izin perdana Dan ini memiliki durasi sebanyak 10 hari ya Selama 10 hari kalian berada di kota lama untuk mengumpulkan sumber daya Ataupun mencari bahan-bahan baik itu kalian produksi ataupun kalian menyerang gagak-gagak ya Atau yang seperti kalian lihat bunker itu bisa Nah selama 10 hari tetapi kalian tidak boleh mencapai ke level 12 ya teman-teman Di surat izin perdana disini dijelaskan tidak boleh mencapai level 12 atau di atasnya Jadi kalian stop di level 11 ya Kalian stop di profil ini ya Kalian bisa lihat disini kalian stop di level komandan kalian hanya sampai di level 11 Jadi jangan sampai kalian lewat dari level 11 Dan untuk cara membuat akun kedua Kalian masuk di menu opsi dan setelah itu kalian masuk di peran Disini kalian bisa lihat satu akun gmail memiliki 5 akun warpad ya Jadi disini kita bisa menambahkan lagi buat peran baru Disini limitnya kalau tidak salah itu 10 ya Kita hanya bisa bikin satu akun gmail itu 10 akun warpad Jadi seperti yang kalian lihat tadi disini saya memainkan di server 3 ya teman-teman Kalian tinggal ambil-ambil saja ya hadiah-hadiahnya seperti ini Kalian tinggal ambil-ambil hadiahnya Dan disini ada modal kalian untuk curi star ya teman-teman Kalian bisa lihat disini hanya berapa menit gold kalian itu sudah bisa mencapai ribuan Dan gold ini sebaiknya kalau kalian awal main yang mungkin masih pemula Gold itu kalian investasikan ya untuk mengupgrade VIP kalian ya teman-teman Kalian upgrade VIP kalian jangan upgrade yang lain Karena VIP itu sangat penting ya Semakin tinggi level VIP kalian maka semakin bagus hadiah harian yang kalian dapatkan Dan ini juga masih event natalan ya teman-teman Jadi kesempatan kalian untuk buat akun jumper ya Selagi masih banyak hadiah yang akan kalian dapatkan Karena masih event natalan Jadi kalian tinggal ambil-ambil saja ya teman-teman hadiah-hadiahnya Disini tinggal diklaim ya Tinggal diambil saja lagi Dan disini juga eventnya belum terlalu banyak ya Kita selesaikan dulu quest-quest beberapa quest yang ada Jadi akun jumper itu sangat bagus ya teman-teman Untuk kita buat Apalagi kita bisa mendapatkan ini ya Sehari itu kita mendapatkan gratis untuk mengambil suatu unit di camp Disini campnya universal ya Jadi kita random dapatnya Kalau kalian hoki kalian bisa mendapatkan unit bintang 5 Dan disini presentasinya unit bintang 3 itu 61% Bintang 4 itu 35% Dan bintang 5 hanya 4% ya Jadi sangat tipis kemungkinannya kalian dapat bintang 5 Kecuali kalian lagi harum ya atau lagi hoki Baru kalian bisa mendapatkan bintang 5 Di airdrop juga bisa mendapatkan unit ya teman-teman Kalau kalian hoki kembali lagi ke keberuntungan Jadi kita ambil lagi ini Oke kita dapat ini ya Kita dapat infantri Dan untuk awal-awal ya Masti mengikuti story ya Ketika kalian bikin akun jumper Jadi sekarang kan masih ada di server 8 ya Ini masih ada sampai server 8 ya gamenya Jadi tunggu aja ya Semoga nanti selama 9 hari itu sudah muncul server 9 Jadi kalian bisa langsung pindah Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya Apakah surat izin perdana ini bisa digunakan pindah server Atau hanya pindah kota di server tertentu ya teman-teman Misalnya saya main di server 3 Jadi hanya bisa pindah di kota server 3 Jadi untuk membuat kepastiannya Izin perdana ini bisa kita gunakan untuk pindah server ya teman-teman Bukan pindah kota Melainkan pindah server Jadi kalian tinggal gunakan ya teman-teman Kalian lihat disini server 8 Atau server berapapun yang kalian inginkan Kalian bisa menempatinya Jadi bukan cuma kota Jadi ketika kalian berhasil Anggap saja ya teman-teman Kalian sudah berhasil mengambil semua hadiah-hadiah yang ada di map kota Bukan di kota sih Di level 3 ya Maksudnya di map server 3 Kalian sudah berhasil mengambil semua hadiah-hadiah seperti ini Baik itu di dalam gudang Ataupun di hadiah rampasan ya Dan kalian sudah curi star juga memproduksi Memproduksi bahan-bahan upgrade-an ya teman-teman Disini nanti akan ada bahan-bahan upgrade-an Oke kita naikkan level dulu ya Kita naikkan level dulu Nah ini kita bangun tempat pesawat terbang Oke Naik ke level 4 Kita percepat ya Kita tunggu dulu ini sampai selesai Kita buat dulu ya disini Oke kita buat Jadi selama 9 hari ya Paling tidak 9 hari ya teman-teman Kalian produksi sebanyak-banyaknya bahan-bahan disini ya teman-teman Kalian lihat disini Dan disini Ketika mencapai level 11 ya teman-teman Kalian bisa lihat disini level 11 Atau paling tidak level 8 ya teman-teman Kalian bisa memproduksi semen Jadi untuk saran saya ketika awal Kalian produksi langsung semen saja ya teman-teman Disini ada bata Disini ada kayu Disini ada semen Jadi kalau sudah level 8 Kalian produksi saja dulu semen ya Gak usah dulu Produksi yang lain Kalau yang seperti ini Kalian bisa cari untuk menyerang gagak-gagak ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Untuk hadiah-hadiahnya Ketika pertama kali kalian menyerang Kalian mendapatkan hadiah-hadiah yang tertentu Dan ketika kalian mendapatkan hasil jarahan Itu dapat bahan-bahan bangunan ya teman-teman Disini kita bisa mendapatkan bahan-bahan bangunan Jadi gak perlu dulu menggunakan terlalu banyak Cukup naik ke level 11 Upgrade semua bangunan kalian ke level 11 Dan sambil kalian mendapatkan bonus ini ya Bonus sehari untuk mengklaim unit Entah itu hoki Dapat bintang 4 atau bintang 5 Atau ampas lah Kalian dapat bintang 3 Itu lumayan buat kalian bongkar Agar menjadi bahan-bahan komponen ya Ketika kalian upgrade Kalian punya pasukan Jadi Ini sangat Bagus sekali ya Untuk mencuri star Untuk bersaing dengan Para sultan atau para spender di server yang baru Anggaplah kalian sudah selesai ya teman-teman Kalian sudah selesai mengklaim semuanya Kalian sudah selesai mengupgrade ke level 11 Baik bangunan atau level kalian Dan juga memproduksi semua bahan-bahan upgrade-an Nah anggap saja ini sudah selesai Dan kalian tinggal pindah ya teman-teman Kalian tinggal pindah Kalian menggunakan izin perdana Kalian gunakan Kita akan pindah ke server yang lebih baru ya Anggap saja kita masuk disini ya Di Quebec ya teman-teman Kita masuk di Quebec Oke Tinggal kalian oke Disini persyaratannya kalian bisa baca Syarat untuk menggunakan izin perdana Level kemarin kurang dari 12 Berarti hanya sampai level 11 ya Kemudian belum bergabung ke suatu aliansi Jangan bergabung dulu Boleh sih kalian bergabung di Di aliansi Nanti kalau kalian ingin pindah Kalian keluar aliansi Itu bisa Terus hanya boleh punya Tidak lebih dari satu peran di kota Jadi kalau sudah punya peran Tidak bisa punya peran lagi Tidak bisa lagi ya Masuk ke dalam satu kota yang sama Dengan dua akun ya Dua akun dalam satu Gmail yang sama Itu tidak bisa Jadi kalian lihat disini Lakukan telepor ke tujuan ini Server 8 Oke Kalian tinggal oke Jika kamu melakukan telepor ke kota lain Event kota saat ini akan di reset Ya tetap lakukan telepor Oke Jadi event yang dimaksud ya teman-teman Event yang seperti ini Belum kebuka ya Belum kebuka Sabar Atau nanti aja ya Saya jelaskan ya teman-teman Nanti kita akan jelaskan Di akun utama saya Jadi kita pindah dulu Di server 8 Kita langsung Oke kita telepor Nah disini tadi kan Di server 3 Sekarang kita bermain Atau sudah sampai Di server 8 Jadi anggap saya jumper Kalian yang kalian miliki itu Sudah memiliki Bahan-bahan yang siap Di upgrade ke level 11 Dan bahkan level selanjutnya Dan disini mungkin Kalau servernya baru buka Dalam waktu sejam Atau baru berapa menit Pasti otomatis Level kalian langsung Ranking 1 ya Atau kekuatan kalian Langsung berada di peringkat 1 Nah ketika kalian sampai Di server baru Otomatis kalian buka kabut ya teman-teman Kalian buka kabut dulu Jadi gak bisa Gak bisa ya teman-teman Kalian langsung kebuka kabutnya Enggak Jadi Kemungkinan Hadiah-hadiah Sebaik itu Gudang yang terbelengkalai Ataupun Rampasan Kemungkinan itu Sudah gak ada lagi Di server baru Tapi kalau seandainya ada Berarti kalian itu Bisa menikmati 2 kali ya teman-teman Setidaknya Enak sekali ya Jadi akun Jadi Orang yang buat akun jumper ya Jadi tidak perlu dulu Menggunakan Atau mengeluarkan uang Banyak-banyak ya Untuk mencuri star Setidaknya Dengan akun jumper ini Kalian bisa Bersaing dengan para spender Jadi Ini salah satu kelebihan Dari akun Jumper Jadi inilah akun utama saya Teman-teman Yang saya maksud tadi Eventnya itu mungkin Seperti ini ya Event yang ada di Yuridix Itu akan hilang Karena Kalian sudah pernah mengikuti sebelumnya Tapi gak masalah sih Nanti kan ada juga Di server baru Dan juga Event yang ini ya Teman-teman Yang di persaingan Senjata harian Oke Untuk sementara sih Masih saya Tapi ini sementara Kedepannya pasti akan turun ya Teman-teman Jadi Untuk Akun jumper itu Sangat saya wajibkan Kepada teman-teman Yang baru main Atau mungkin Yang selama ini Salah build ya Karena Unit-unit yang penting Sudah kalian jadikan tumbal Atau kalian buang Jadi kalian bisa Berkesempatan Untuk buat akun baru Dengan membuat akun jumper Di server lama Dan kalian bersaing Di server yang baru Oke Kalau mungkin ada pertanyaan Kalian boleh komentar Di video ini Atau Kalian suka dengan video ini Kalian tinggal like Dan juga memberikan subscribe Jika kalian Mau berbagi ya Kepada saya Oke Sampai berjumpa kembali Di next video Sampai jumpa kembali